Akibat tingginya curah hujan yang terjadi dari sore hingga subuh, jalan kabupaten dan jalan nasional sempat tidak bisa dilalui kendaraan. Gara-gara banjir, tanah longsor disertai pohon tumbang digenangi air dan tertutup timbunan longsor di desa Ulapan dan Kecewatan Nasal. Tingginya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bungkulu beberapa hari belakangan ini. Akibatnya ruas jalan kabupaten dan ruas jalan nasional harus digenangi air dan tertimbun oleh longsor. Tidak hanya itu saja, jalan penghubung antar kecamatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Yanto Kepala Bidang Darurat dan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaur menyampaikan, jalan nasional yang berada di desa Ulapan dan atau kawasan Kuli Kecamatan Nasal sudah bisa dilalui kendaraan, yang sebelumnya digenangi air hingga kedalaman satu meter. Sementara untuk jalan menuju Transkuli penghubung ke beberapa desa di dataran tinggi Nasal, sebelumnya tertimbun longsor dan tertutup oleh pohon tumbang. Sedangkan untuk mengevakuasi material longsor, pihaknya membersihkan material tersebut menggunakan alat berat milik perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Nasal. Dengan kapal lapang itu, kondisi itu memang jalan tertutup yang dimenuju ke Transkuli itu. Setelah itu, kami koordinasi ke pihak yang ke CBS, sama TNI, KORI, itu langsung alat berat dari CBS membantu untuk mengevakuasi yang jalan tersebut sekarang sudah bisa dilewati. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Agus Trianciah, TVRI Bengkulu, melaporkan.